Kalau kita milih anak buah kek, koleha kek, atau pemimpin kek, cari orang yang cerdas. Jangan pilih siapapun yang mungkin karena dia pacarnya anak kita. Ataupun dia teman dekatnya keponakan kita. Ataupun dia mungkin yang, mungkin kerja keras, masang sepanduk. Iya kan? Jadinya kita meng-reward loyalitas, tapi kita gak meng-reward intelektualitas. Karena kalau kita mau lebih besar, kita perlu intelektualitas. Tentunya itu harus dipadu dengan integritas dan akuntabilitas.